Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas soal beberapa cara atau beberapa rumusnya Tentang bagaimana cara mencari tinggi kuda-kuda bajaringan Alasan saya membahas soal ini karena saya juga pernah belajar teman-teman ya Apalagi dulu saya belum tahu apa-apa istilahnya ya Masih ikut orang gitu Waktu pertama-tama saya masih ikut orang itu disuruh kerja kita belum paham Jadi pas mau mulai ngerakit itu gimana caranya Waktu itu kalau nggak salah ukuran bangunannya 6x10 6x10 itu mau diapain ya Jadi kita bikin waktu itu bentangan 6 meter Karena yang saya perhatikan itu setiap rumah itu Kalau dia ukurannya 6x10 atau 6x12 misalnya Rasanya nggak mungkin kalau 6x12 itu kita bikin bentangan kuda-kudanya 12 meter misalnya Atau kalau bangunan 6x10 kuda-kudanya kita buat bentangan 10 meter itu kan nggak mungkin Makanya fokus saya waktu itu mungkin bentangannya yang ini gitu ya Bentangan itu bawahnya ya Jadi bentangan jadi yang bawah itu namanya bentangan ya Nah kalau lebar bangunannya 6 meter berarti kita bikin bentangan kuda-kuda itu lebarnya 6 meter ya Nah 6 meter itu tingginya berapa gitu Kita kan belum tahu ya Jadi kita masih belajar Terus dilepas begitu aja sama pemborongnya waktu itu ya Kalau diingat-ingat kadang-kadang pengen senyum-senyum sendiri gitu ya Soalnya kan memang waktu itu kita belum paham gitu Akhirnya saya memperhatikan rumah-rumah di sekeliling di lokasi itu ya Jadi ada bangunan yang sama lebarnya sekitar 6 meter ya Karena 6 meter itu kan umum ya Rata-rata muka bangunan itu lebarnya 6 meter Nah kebetulan waktu itu ada yang sama lebarnya 6 meter Kita ukur tuh rumah tetangga Nah kita ukur tuh rumah tetangga Nah waktu itu rumah tetangga yang lebarnya 6 meter itu tingginya 2 meter Akhirnya dengan dasar itu kita bikin tinggi kuda-kudanya 2 meter Lebarnya 6 meter kuda-kudanya kita bikin tinggi 2 meter Nah sejak itu saya coba pelajari ya Atau kita coba eksperimen lah gitu Akhirnya saya berasumsi begini Berarti 6 meter dibagi 3 mungkin ya Saya sempat berpikir begitu Tapi semenjak itu memang kita belum paham ya Maksudnya rumus-rumus bagaimana gitu Nah kemudian lanjut ada pekerjaan berikutnya Ketemu di bentangan 9 meter tuh Waktu itu ukuran bangunannya 9 x 12 Nah kita bikin kuda-kuda bentangan 9 meter Saya masih inget tuh ya Waktu pekerjaan sebelumnya kan bentangan kuda-kuda 6 meter Tingginya 2 meter tuh Nah kebetulan kali ini kita ketemu yang bentangan 9 meter Saya bagi 3 lagi tuh Jadi bentangan kuda-kuda 9 meter Tingginya kita bikin 3 meter Karena waktu itu memang kita belum paham ya Soal rumus-rumus kosinus Tangan gitu Berapa derajat kita belum paham Setelah berapa lama Kita ketemu sama tukang yang lebih senior ya Yang mungkin anggapan saya lebih paham gitu Akhirnya kita kerja bareng Kemudian pas ekskusi hari pertama Karena saya merasa belum bisa Akhirnya biarlah si tukang senior yang memulai duluan gitu Nah waktu itu saya perhatikan Kok rumusnya nggak sama gitu kan Begitu saya coba ukur-ukur gitu Ini bentangan 6 meter Kok tingginya nggak 2 meter gitu Berarti saya salah gitu kan Kalau beliau sih saya Setahu saya Memang tuang senior ya Dulunya di bagian rangka atap Tapi khusus kayu gitu Akhirnya Saya coba tanya tuh ke tuang senior yang saya maksud tadi itu ya Nah rumusnya begini ternyata Jadi kalau lebar bentangan 6 meter Itu ternyata dikali 3 Kalau saya sebelumnya Di yang saya ceritakan tadi itu kan Bentangan 6 meter dibagi 3 Jadi tinggi kuda-kudanya 2 meter nih Nah kalau tuang senior saya tadi itu Dia lebar bentangan dikali 3 Jadi 6 meter dikali 3 Sama dengan 18 Jadi 180 tuh tinggi kuda-kudanya Jadi beda lagi ya Nah sekarang kita coba terapkan ke bentangan yang lain nih Misalnya bentangan 9 meter 9 meter dikali 3 Berarti kan 27 nih Maka tinggi kuda-kuda untuk bentangan 9 meter Itu 2 meter 70 Nah itu sudah ketemu ya 2 versi Jadi kalau bentangan 6 meter Maka tinggi kuda-kudanya 2 meter Karena 6 meter dibagi 3 gitu Sedangkan rumus tukang senior tadi Ternyata lebar bentangan dikali 3 Jadi kalau lebarnya 6 meter Maka tinggi kuda-kuda 180 ya Karena 6 meter dikali 3 itu kan 18 Nah berarti 180 cm Jadi persepsinya begitu kira-kira ya Nah itu untuk rumus konvensional teman-teman ya Jadi rumus konvensional itu maksudnya Belum modern lah kira-kira ya Belum modern apa sih istilahnya Belum ilmiah gitu mungkin ya Kalau kita perhatikan bangunan-bangunan zaman Belanda Itu malah kemiringan atapnya lebih curam ya Jadi kalau bangunan zaman dulu Itu rata-rata kemiringannya 45 derajat Kalau rumus 45 derajat itu simple ya Jadi dia cuma lebar bentangan dibagi 2 ya Kalau bentangannya 6 meter berarti tinggi kuda-kuda 3 meter Itu 45 derajat Nah kita kembali ke tema sebelumnya ya Tadi kan rumus eksperimen versi saya itu kan Lebar bentangan dibagi 3 ya Kalau bentangan 6 meter berarti tinggi kuda-kuda 2 meter nih Sedangkan versi tukang senior saya tadi Itu lebar bentangan dikali 3 Artinya kalau lebarnya 6 meter dikali 3 Berarti kan 18 Jadinya 180 cm tinggi kuda-kudanya gitu Tapi kalau kita pakai cara itu Kita nggak tahu Itu sebetulnya kemiringan berapa derajat gitu ya Kalau ditanya misalnya Misalnya di suatu kesempatan kita mengerjakan proyek pemerintah Kalau di proyek pemerintah itu kan biasanya harus jelas ya Kalau 30 derajat berarti tingginya berapa Kalau 35 derajat berarti tingginya berapa Misalnya begitu Nah kalau kita pakai rumus yang tadi 6 meter dibagi 3 Atau 6 meter dikali 3 Kita nggak tahu itu berapa derajat Sudut kemiringannya Nah semenjak itu saya coba bereksperimen lagi Derajat itu apa sih Sudut kemiringan itu apa sih gitu Saya coba cari-cari ilmu Zaman sekolah dulu Ada yang mirip-mirip ya Kalau pakai rumus itu Itu bisa akurat Kalau misalnya kita pakai sudut kemiringan 30 derajat Cosinus 30 itu kan 0,866 ya Selain cosinus Ada juga tangan Tangan itu cara mencari tinggi kuda-kuda ya Misalnya ini bentangan 6 meter Nah untuk mencari tinggi kuda-kuda Kita pakai rumus tangan teman-teman ya Tapi lebar 6 meter ini dibagi 2 dulu Namanya setengah bentangan ya Nah kalau setengah bentangannya 3 meter ya Dikali 0,5773 Maka tingginya 173 cm Untuk sudut 30 derajat Jadi kalau mau mencari tinggi kuda-kuda Rumusnya ialah setengah bentangan Dikali 0,5773 Nah tadi sudah ketemu ya Sudah ketemu tingginya Sekarang kemiringannya Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih Bentangannya 300 cm Tingginya 173 cm Kemiringannya harus berapa nih Supaya benar-benar 30 derajat ya Nah cara mencari kemiringan Setengah bentangan 3 meter tadi Dibagi 0,866 Maka panjang kemiringan dari ujung atas Sampai ke ujung bawah Ya Itu 346 cm Tinggal ditambah overstech berapa gitu Kalau kita mau konsisten dengan rumus Sinkostan itu Berapa pun ketemu ya Misalnya setengah bentangannya 9 meter Dikali 0,5773 Nanti ketemunya sama-sama 30 derajat ya sudutnya Soal rumus tadi Kalau diantara teman-teman Ada yang belum paham Bisa tanyakan video komentar ya Sebetulnya saya ingin membuat tutorial Tentang cara merakit kuda-kuda Bajaringan secara live gitu Cuma kadang-kadang waktunya Tidak sempat Atau kalau sempat Kadang-kadang mental saya yang jatuh gitu kan Soal ya kadang-kadang kan di lapangan kan Kita Dilihat orang aja udah mau ini Udah melempem ya Nah tadi untuk rumus Sudut kemiringan Sudah kita bahas ya Tinggal nanti kalau teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Kalau sudut 35 derajat Berapa gitu ya Terus kalau sudut 25 derajat Berapa Nanti kita bisa bahas lagi Pilih komentar Atau di kesempatan berikutnya ya Nah selanjutnya Mungkin teman-teman sering mendengar Kuda-kuda setengah bentangan Kuda-kuda setengah Kemiringan Atau kuda-kuda Miring searah gitu Itu rumusnya gimana Kalau Atap yang miring searah itu Sebetulnya Tidak ada rumusnya ya teman-teman ya Intinya Yang penting Begitu hujan Air tidak tampias Gitu saja sih sebetulnya Karena kalau kita bikin Kuda-kuda setengah Bentangan ya Atau kuda-kuda miring searah Terus kita pakai rumus Kadang-kadang tidak ketemu Kemarin saya ngerjain atap miring searah Itu ukuran 8 x 5 ya Lebar bangunannya 5 Kemudian panjang kebelakang 8 meter Tinggi Tinggi kuda-kudanya 2 meter Itu kalau kita Hitung dengan rumus Sudut kemiringan tadi Itu tinggi 2 meter itu Tidak sampai Tidak sampai 20 derajat itu ya Karena kan kalau kita Ngikutin rumus sudut kemiringan Minimal kan katanya 30 derajat Biar aman Tidak bocor Tapi kalau bentangan 8 meter Kemudian tinggi kuda-kudanya 2 meter Itu jauh sekali dari 30 derajat Itu tidak sampai 20 ya Bahkan cuma 15 atau 16 derajat Kemiringannya ya Gitu Jadi soal Kuda-kuda miring searah Itu teman-teman Tinggal tanya saja Ke pemilik rumahnya Gitu Yang penting teman-teman Bisa jamin ya Bisa jamin Itu tidak bakal bocor Atau tidak bakal Balik arah Air hujannya Gitu kira-kira Jadi kalau teman-teman Diminta oleh tuan rumah Membuat Atap Miring searah Itu tidak perlu Bingung-bingung ya Asal air hujan turun Itu sudah Bagus Jadi itu kembali Ke selera pemiliknya Kalau misalnya Mau tinggi Kita bikin tinggi Kalau misalnya Mau rendah Kita bikin rendah Yang penting Air hujan Tidak Balik arah Gitu Yang penting Tidak bocor Nah Tadi sudah kita bahas ya Soal rumus Cara mencari tinggi kuda-kuda Atau cara menentukan tinggi kuda-kuda Kemudian pakai rumus konvensional Atau mau pakai rumus Sudut kemiringan Itu tinggal Kembali ke selera ya Sebetulnya tidak ada keharusan Harus pakai berapa derajat Misalnya 30 derajat Atau 35 derajat Intinya kembali ke selera pemiliknya Gitu Cuman yang perlu kita perhatikan disini Semakin tinggi Sudut kemiringan Itu volume Semakin banyak Jadi kalau bikin kuda-kuda Bajaringan Mestinya pakai rumus yang mana Kalau ditanya begitu Ya bagusnya Pakai rumus yang ilmiah ya Rumus yang ilmiah itu ya Yang sudut kemiringan tadi itu Misalnya kalau mau pakai Sudut kemiringan 30 derajat Berarti setengah bentangan Dikali 0,5773 Nanti kemiringannya Setengah bentangan Dibagi 0,866 Lalu soal atap yang modelnya Miring searah Itu tidak ada keharusan Harus berapa derajat ya Yang penting Intinya tidak bocor Jadi kalau bentangan 8 meter Mau dibikin 3 meter Kayak tingginya Mau dibikin 2 meter Intinya dia tidak bocor Terus dilihatnya enak Teman-teman ya Karena kan kalau kita kerja Tidak cuma asal jadi Kalau bisa Kita sebagai tukang itu Istilah jauhnya Mantesin gitu ya Mantesin itu apa sih Menyesuaikan Supaya enak dilihat Gitu kira-kira ya Baik teman-teman Saya kira ini saja Yang bisa saya bagikan Semoga Teman-teman paham ya Kalaupun ada yang belum paham Silahkan tulis Kortanya atau komentar Insya Allah Kalau sempat saya jawab Buat yang belum subscribe Silahkan Subscribe dulu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati